Seperti di thumbnail dan judulnya, di tahun 2021 sempat menjadi tahun yang cukup aneh di komunitas MLBB dan karena gak banyak youtuber yang kakatin, jadi yaudah gue bakal kejelasin disini dengan singkat. Gaya wangi-wangi atau spesifiknya gaya ahegau gini mengejutkannya sudah mulai dirintis sejak pertengahan 2020-an yang dimana ditandai dengan karya NSFW di DeviantArt dan juga di Twitter sendiri sudah ramai ngepost foto-foto seperti ini di 2021. For your information, Hero is God, salah satu yang mempopularkan tren ini, sudah memulai pakai gaya ini di pertengahan 2020-an juga. Lebih jauh sedikit, di luar negeri malah sudah mulai merintis video muka ahegau di game ML di pertengahan 2020-an juga. Lebih jauh banyak lagi, malah sebenarnya PP ML yang ahegau sudah dirintis di 2019-an di Filipina. Tapi bagaimana bisa hal kayak gini bisa sempat ngetrend di Indonesia? Salah satunya enggak lagi enggak bukan karena tren Livana Ambiah ini di akhir 2020-an yang ngetrend di Indonesia dan karena sumber yang bikin ngetrend juga anak-anak Buddha yang tentunya mainnya antara ML dan terutama Genshin Impact yang hadir di akhir 2020-an yang dimana ahegau juga berhubungan muka dengan anime-anime. Kata ahegau sendiri mungkin disini sebutan family friend-innya wangi-wangi ya? Yang dimana sumber dari kata ini berasal dari Genshin Impact yang berkluar di akhir 2020-an. Jadi karena tahu lagi ngetrend wangi-wangi, para konten kreator ML juga pada rame bikin thumbnail menjulurkan lidah gini yang cukup menarik penonton-penonton pada zamannya. Jujur gue juga pake teknik ini tapi cuma sekali dua kali aja. Puncaknya, ML bener-bener memasuki zaman wangi-wangi ketika skinstone Selena ini keluar di pertengahan 2021. Keep in mind, dulu Moonton jarang bikin animasi 3D kayak gini yang dimana para player cukup terkesima dan salvok sama tampilan Selena yang cukup memukau. Jadi ya, jangan aneh lagi, beberapa hari setelah videonya keluar, banyak banget video-video wangi-wangi mulai peterbaren, baik itu TikTok sampai YouTube Shorts. Tiap hari tiada harinya tanpa ada video wangi-wangi yang bakal muncul di rekomendasi YouTube dan juga TikTok. Terus sampe muncul tren kata suak jutsu kepada para hero-hero perempuan ML sama ramainya emoji panas gini. Gue berpikir aneh juga waktu itu kayak sempet-sempetnya gaya ini bisa-bisanya nge-trend disini. Sampai sempet bikin video short yang ngembandingin play sekarang sama player dulu gitu lah. Lo bakal tau wangi-wangi itu nge-trend. Kalo sampe official mobile agents indonesianya sendiri nge-post tampilan wangi-wangi juga. Skin-skin perempuan di ML yang baru dililis oleh Moontut juga otomatis pasti dibikin wangi-wangi oleh komunitas. Tapi namanya nge-trend ya pasti ada puncaknya dan pasti ada nge-akhirnya juga. Trend wangi-wangi sendiri mulai jatuhnya pelan-pelan banget jadi hampir gak terasa aja tiba-tiba udah gak nge-trend lagi. Memasuki tahun 2022, konten kreator di luas udah gak sering bikin muka wangi-wangi. Herto dan kawan-kawan juga sudah gak seser yang bikin tamil muka wangi-wangi lagi. Intinya sudah pada jenuh lah. Baik untuk konten kreator maupun para komunitasnya. Yalah dicokokin gak berwangi-wangi gini tiap hari mah. Lama-lama pasti kenyang juga lah. Pelan-pelan sudah makin jarang nge-post wangi-wangi. Dan makin kesini gak kerasa trend wangi-wangi sudah mulai agak hilang dan gak serelevan lagi kayak yang dulu. Meskipun anda aja berdasarkan di Google Trend dan masih aja ada yang buat tapi gak seramai kayak yang dulu juga sampai video ini dibuat. Dan sampai sini aja, intinya menurut gue 2021 sempat menjadi salah satu tangan yang cukup unik untuk komunitas MLBB yang dipenuhi dengan hal-hal serba wangi. Kayak biasa, semisal ada yang kurang dalam penjelasan sejarahnya, biasa ditambahin di kolom komentar saya ya. Terima kasih, semoga hari anda menenangkan, dan demikian penjelasan.